Hai assalamualaikum selamat malam ya kali ini kita akan bongkat televisi ya televisi yang gambarnya seperti ini ya hanya seperti ini tapi suaranya normal itu saya masukkan sebuah input dari Sidi ya Oke Mas Bro juga teman-teman semua ya jika mengalami seperti ini nanti kita sama-sama buka kerusakannya pada bagian apa saja ya sengaja untuk suara tidak kami besarkan volume ya takutnya nanti kena koperek ya Mas Bro ya ya di meja kecil ini tempat saya kerja saya akan perbaiki televisi ini nampaknya televisi ini ringan ya kerusakannya jadi duit datang kenapa harus ditolak Hai Oke kita lanjut ke bagian belakangnya ya ya setelah kita buka ya untuk mesin televisinya seperti ini kita lihat dulu apakah ada kita lepas dulu ya konektornya tuh cek-cek yang menempel ya kita lihat dari pada elko 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 nya ya apakah ada menggelembung ya terlihat dari fisiknya saja ya ya kita tidak menemukan elko yang menggelembung ya Oke kita balikan saja untuk mesinnya ya ya inilah ya mesinnya tampaknya belakang Aduh untuk multimeter saya nih Kak gelap Mas Bro sudah sudah usang nih usianya tidak apa-apa ya cukup membantu ya sudah mendapatkan rezeki yang banyak ya dari alat ini mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak kita bisa menggantinya Oh ya pesawat televisi kita hidupkan ya ya nampak demingan daripada kabel yang menuju ke tabung ya dari flip-back itu berarti untuk pesawat televisi sudah on ya oke kita coba cek B plus nya ya kalian bermasalah di B plus ya di sini 110 ya saya anggap normal ini kemudian untuk tegangan 180 ya tegangan videonya ya kita lihat tegangan videonya ya Hai iya cuma 140 ya 140 itu pun masih bergenyut ya berarti di sini ini 140 kurang kalau kita cari cari di sini ya cari di sini ya cari di sini ya 138 ya 138 ya 138 ya 138 ya berarti untuk tegangan videonya tidak maksimal kerjanya seharusnya 155 atau 160 yang normalnya ya oke kita lihat saja untuk komponen elko 180 voltnya ya kita buka saja ya 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 ini ini kita lepas nanti yang satunya di 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 sini ya ada dua itu ya luku 180 nya di sini nanti kita ganti saja keduanya dengan yang baru ya nah ya 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 hai 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 iya sedotan timanya kurang mantep mas bro ya Aduh sepanallah sampai tergoncang kamaranya mas bro nah ini baru mantep mas kita ambil ini Oh nampak usang sekali nih ya Hai musang sekali Oke kemudiannya untuk ini ya kalau pas juga ya taknya disini biasanya nih kita lepas ini kakinya panjang sebelah melihat dari bodinya seperti ini ya Oke kita tidak usah mengukur Hc sudah nampak ya ada bekas-bekas panasannya kita ganti aja keduanya dengan yang baru ya saya sudah menyiapkan Oh iya ini ini helco ini 4,7 250 volt yang untuk sini nanti ya untuk yang di sini ya di sini kita ganti saja dengan 47 mikro 250 sementara yang atas pakai yang ini aja ya 4,7 250 volt 4,7 kalau yang ini tadi 47 ya 47 oke kita lepas saja tampaknya jalunya pun sudah mulai rusak ini ya sampai jumpa sampai jumpa di sini terima kasih di sini ya taknya disini ya ini ada tandanya tanda garis putih ini kotak putih ini untuk negatifnya ya celoran ketepnya kita pasang saja ya 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 setelah itu kita putuskan ya kakinya karena terlalu panjang jangan sampai dia bersenggolan dengan yang lainnya oke kita balikkan saja seperti ini kemudian yang disini kita pasang lagi ya ini ya ini negatifnya kemudian ini positifnya oke ya kita sotir ya mas bro ya untuk ilko nya di RGB metrik nya ya sudah cukup ya pesawat televisi kita hidupkan ya ma kita coba ukur ya ya sudah berdenging untuk lepek nya menunjukkan sudah bekerja ya kita ukur di 180 nya di atas ini saja ya tempat kita menempelkan tadi ya 158 ya hampir 160 ya saya anggap normal ya ini ya saya anggap normal ini ya oke kita lihat dari depan ya ya ini nampak dari depan ya ternyata seperti ini ya coba kita ganti inputnya dulu ya nampaknya kesusahan saya mencari tombol ya ini nampak ya wah ini ternyata foto saya mas bro ya sengaja tidak menampilkan untuk musiknya atau VCD nya ya kita hanya menggunakan gambar saja ternyata masih ganteng saya ini ini usia saya mungkin baru sekitar 25an oke ya mas bro ya juga teman semua tadi tegangan untuk RGB nya kurang ya berkurang hanya 139 jadi tidak bisa menyuplay untuk gambar ini ya untuk kecerahan RGB red green dan bluenya ya oke jika lo suka silahkan like video ini jangan lupa subscribe nya agar bisa membangun channel kami ini jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sampai jumpa di video ini yang terlaluan terima kasih